Intro Gimana? Belum lah Belum, tapi udah cair dari PRW Kan tadi udah dikode-kode sama PRW tadi Belum juga cair? Tunggu kutip itulah Kutip iuran? Kutip iuran tuh Aduh, normal juga lah Udah kubilang sama PRW kemarin Jangan ambil gaji kuda disitu Kapan nyampe-nya Tau lah masyarakat disini Banyak kali alasannya Yang belum beli beras lah Yang belum beli cabai lah Banyak kali macamnya Mungkin keadaannya memang begitu Jadi kantung sabarlah Iya gaji awak yang Apa kena imbasnya? Ya apa-apa Rejeki itu gak akan tertukar Kalau memang punya antung Alah Kalau mbak Gajimu dari situ? Cepana? Jadi mau dari mana lagi? Kondori Ukuran tuh masih ada yang gaji Kok lagi gaji? Iya sih Mbak lagi gajian tuh jadi apa tuh? Cuman awak tersembat Kapan lagi mau beli baju lebaran Cuman dari mana? Dari masjid Hah? Masjid Biasanya Pak PRW, PRW yang mana? Tulang dulu tadi katanya Mungkin ntar lagi mari Gak tau lah Iya Iya Ya susuk sibuk tuh Biasa mungkin Ngurus anaknya kan Tau kan anaknya? Kan sering ke rumahnya Iya Anaknya perempuan itulah Mbak Sebut ikannya pun sama jawab? Iya Gak pernah Jumpahan Sering jumpah sih Kalau ke rumahnya Kok bisa? Nantri makanan Hmm Masuk kerja? Kerjalah Ini ada libur kita Kerja terus Menda air cair lah ya Tau juga ini Do'i aja lah Menda unan cair Karena benar nggak berharap kali Hmm Tikap aja lantar lagi kan? Tikap? Ntar apa ya, bolong-bolong. Tikap pula sama suruh aku. Paling gak berdiam diri sebentar di masjid. Sejam, setengah jam. Gak mau? Ah, ada di sana? Bukan gak mau. Cuman, ini siapa yang jaga? Dia coba kalau ditikap. Oh iya juga ya. Itu merah. Nanti... Rusul lagi mau mergawak lagi salah kan? Iya juga ya. Acara Kak Suni kan payah orangnya. Gak bongong tertian. Dari tadi siang aku. Sabar-sabar. Es waves ya gue. Jangan erosi kayak gini. Apa lagi? Jauh-jauh. Jangan disini. Al-Zubillah. Luar sih? Aku sabar-sabar. Tengok tuh. Udah berapa episode ada dia aman-samannya ya? Tengok. Allah wakbar. Sambar doh saya. Hai cek itu khususnya aku lihat tapi aduh 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 sabar sabar lalu 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 cek aduh 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 sabar makan ya udah tua aduh 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 susah nafas kan udah tua udahlah aduh 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 emosi itu jaga aduh habisnya pas makan ya kan oh sabar padahal aduh aduh eh dasar tubali sugriwa woi butuh itu aku tadi siang aku eksmosi tapi karena aku puasa emosi kenapa emosi kenapa gua baku oh ini berulah lagi sabar 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 nafas nafas ini perlu nafas buatan nih aduh enggak ada pun enggak ngasih kan mas 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 mana tadi balik lari dulu balik balik enggak pas enggak enggak udah sini aja duduk enggak pas enggak pas enggak 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 tahan lapas mas ayo nabir siang jualan bagus-bagus ada pelanggani buat orang ini datang sih apa tadi makhluk tadi di apalagi rumahnya di oprah apric dirusul disuruhnya aku pulang dirusuhi berarti dirusuhin kadanya aku keamanan disini keamanan disini tak amankan semua orang suruh pulang aku rugi aku Lugih ya, nggak ada penghasilan hari ini. Wah, buruk-buruk balik modal. Lugih. Gulung tiker ya, bisa-bisa ini. Kalau kayak gini, caranya Indonesia nggak bakalan maju kalau keamanan kayaknya ini. Nggak bisa maju ya. Bukan makin mendukung perekonomian masyarakat. Tapi? Ini maka menindas masyarakat yang dulu pernah besar, sekarang jadi kecil. Mungkin yang menertipkan gitu, cuma caranya salah. Menertipkan apanya? Aduh, jauh pula deh. Lari dia, takut sampai keluar jurus. Memang aku udah tak, jurus abang aku tak keluar tadi itu. Pokoknya, jurus-jurusku, jurus uang pehung lah. Lapa semuanya, keluar semua tadi itu. Sampai susah gitu tadi. Iya, lari ke picing-picing deh itu. Udah ngompol di celana deh itu, udah ketakutan itu. Bisa, nanti. Jadi salah dia nih, harus minta maaf dia nih. Aduh, gape. Aduh, gimana nih aku, Pak Ustaz ini? Aduh, air pula, Pak Ustaz. Aduh. Sabar, 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 tenang dulu. Ya, menurut, nak beri lah, gimana Pak Ustaz ini? Kita harus duduk dulu, duduk perkaranya ini. Nah, ini, 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 Pak Ustaz. Ini, ini, ini. Nah, balik, Pak Ustaz. Oh, buka, Pak Ustaz. Ya, tadi ketakutan tadi gitu. Pak Ustaz, jangan diketukkan, Pak. Tengok, Pak Ustaz. Aku enak-enak, enak ngobrol. Tengok tuh. Coba, coba, coba. Ini kok kayak... Nisbek, nisbek. Tengok, Pak Ustaz. Tengok, Pak Ustaz. Coba, coba. Ini ada apa tadi, Pak Ustaz? Kayaknya, Pak Ustaz bisa jelaskan. Lagi anak cerita, Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Tadi kami ngobrol. Lagi suruh ngobrol. Tiba-tiba ini dana si bapak tua ini. Alah. Sementara-sementara, Pak Ustaz ini. Jangan. Tengok, berdarah. Iya, berdarah ya. Ini kok tuh. Itu sementara di situ. Langsung sementara di situ. Tengok, kendalikan, Pak Ustaz. Datang-datang, rumah-rumah. Gak ada bersama-salah yang tinggal, Pak Ustaz itu. Anu juga bingung. Pasti ada sebab. Gak mungkin ada asap. Iya, mungkin. Tak ceritain. Tak ceritain. Jadi kan aku jualan nih. Di mana? Di depan sana. Tunggu, tunggu, tunggu. Gak ini meja-nya, CET-nya. Itu gak terbang itu, kan? Tulan ini. Pak Samen jualan apa, Pak Samen? Dari apa itu? Jualan lah aku. Ice and roll, lada, jualan yang. Dawit, dawit. Dawit, gitu lah. Apa lagi? Minuman lah. Minuman. Siang-siang. Siang. Bayangkan, jualan siang-siang es. Apa, nanti-nanti? Jualan. Jualan. Sekarang pelangganku. Sampai ecek-eceknya di pelanggan. Ini ngapain lah, Jualan. Ini bahaya-bahaya. Satu orang datang. Assalamualaikum, Pak Samen. Waalaikumsalam. Wah, tarik apa, yuk? Dawitnya satu. Oh, dawitnya satu bisa lah, nih. Buatkan. Datang ini. Ini si apa, nih. Gimana, kan? Petrusaurus. Petrusaurus ini datang. Jawa apa-apa, nih aku? Eh, gada tuh, gada tuh. Siang-siang puasa, nih. Jualan apa, deh. Di apa, nih? Apa yang boleh, nih? Gak puasa, nanti-nanti-nanti-nanti-nanti-nanti. Duh, sihirnya pelanggan. Aku namanya orang puasa, ya. Ya aku, ya sabar-sabar aja lah, ya. Tak senyum, ya. Senyum. Kapan, buka ini? Ini tak aku puasa setengah hari. Tapi, Pak Samen gak ada ngomong sama siang. Gak, aku meneng aja kok. Sabar, berarti ya? Iya, mau tak batal, nih. Mau tak minum, bentar, gitu kan. Jangan lah. Dia batal setengah hari, setengah hari lah. Besoknya setengah hari lagi tak sambung, gak apa-apa lah, gitu. Tapi, ini... Umbioprak. Ketap aja kan, merasa gak berdosa. Iya, kan? Berarti langsung tutup. Ngejualan tadi? Hah? Langsung tutup. Langsung tutup lah, tuh. Ruki tuh es kok di rumah, tuh. Coba, cemah, dah, po. Orang jualan tuh sore, mau buka, orang ngabuburin. Ini jualan siang. Es pula jualan. Mau gak mau lah, besok tak panasin tuh es. Es kok dipanasi? Biar tak basi, nak. Itu menggoda masyarakat. Orang puasa menggoda. Jualan tuh, pas sore, ngabuburin orang, masyarakat. Nah, beli takjil, beli apa. Itu lama. Itu, ini bukan. Res kok besar, Sat. Jadi tak masukin res kok ke WS Endor pun bisa, gak basi. Basi lah. Oke, oke, oke. Kayaknya udah paham dikit nih. Alur ceritanya ini, Pas lambat jualan. Iya. Jualan yang udah jual tuh, es gitu, di siang hari. Jualan es yang hari. Nah, datang Bang Padil, karena dia merasa ini bagian dari mungkar mungkin. Dia yang berusaha menerti itu. Dia yang menganggap ini suatu kemungkar. Ah, betul, Bosat. Di bulan Ramadan. Jualan es yang siang. Jualan es, gitu. Jadi, dia kat kayak, apa namanya, menghormati orang yang puasa, gitu. Itu gak ada di situ. Jadi, Bang Padil senyum, maksudnya, ngecek. Ngecek, ngecek, ngecek. Bang Padil, ya, sebetulnya, kalau kita lihat ya dari sini. Kira-kira, iman yang bener nih, Jad. Duduk. Duduk perkaranya ini. Bang Padil, sebetulnya udah, yang keberapa kali nih, itu terlalu cepat dalam mengambil sikap. Terburu-buru, gitu ya. Terburu-buru, menghukumi sesuatu itu, salah. Ya kan? Itu dia kalau dia merasa bersalah, gitu. Nah, jadi, dalam perkara seperti ini, kita gak boleh terlalu terburu-buru dalam menyikapi apa yang kita lihat. Termasuk tadi, Pak Selamet tinggi jualan. Pak, nanti masuk gimana buat nanti? Berantem, Pak, lagi. Gak, ada damai kayaknya orang itu. Jangan berantem-rantem, ya. Kita tunggu mereka untuk menjelaskan, karena percuma, kan, kita jelasin. Kepuluh pipis dua-duanya, kayaknya. Lohga, aku, Pak. Udah. Wess, wess, aman nih, gue aman. Wah, anak tuh bocah itu, loh. Oh, gak jumpa tadi. Kalau jumpa, tak kencing, ya. Ya, jangan, 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 jangan. Jumpa pula. Nah, jadi, Pak Selamet, kalau dari segi pandang Pempadil tadi, dia mungkin karena kurang dalam memahami hukum, gitu ya. Ini udah balik dia. Makasih juga, Pak. Dulu kan gak sekolah. Jadi, dianggap tuh Pak Selamet melakukan kesalahan. Padahal, Sat. Padahal, ya. Bosan, ya. Salahnya gini, salahnya bukan jualannya. Secara secara, tidak, ya. Kalau jualan itu, pada asalnya itu berubah. Boleh. Silahkan. Tepat, Tol. Gak ada masalah. Termasuk di siang hari Ramadan. Itu boleh. Jual es? Tetap boleh? Iya. Tuh, dengar, Tzat. Saya enggak dulu. Wah, Allah. Jualan es, nasi, makanan, itu boleh. Tepat, Tol. Gak ada urusannya sama puasa. Gak ada masalah sama puasa. Hanya saja sebagian dari kita akan mungkin adab menghargai orang yang berpuasa. Ada, Pak Selamet. Orang mau buka puasa, Ustaz? Hah? Kan sore. Ini siang. Ini siang jualan. Orang lagi panas puasa, huus ke bulan kerja. Kalau orang mau. Tegoda cemana? Bada usah Pak Selamet dulu. Kalau puasa setengah hari, kamu bilang apa, Pak Selamet? Eh, anak kecil. Yaudah, anak kecil emang enggak boleh buka puasa. Menigal itu anaknya orang itu sambil mau tanggung jawab. Tergiur orang lain masyarakat buka cemana. Jangan, jangan. Tengar, jangan. Kita dengar dulu, Pak Ustaz, nih. Jadi, gini, kenapa orang yang berjualan di siang hari Ramadan itu, itu dibolehkan. Enggak ada masalah. Boleh, enggak ada masalah. Pertama, kita menimbang bahwasannya di sana itu, apa namanya, khususnya muslim sendiri aja, itu ada yang memang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Contoh anak-anak tadi. Atau orang tua yang udah memang memang enggak bisa lagi di uzur, udah enggak bisa lagi berpuasa. Atau orang yang lagi sakit. Atau orang yang musafir. Atau orang yang ibu hamil tadi. Tuh, dengar tuh. Atau dia lagi sakit. Tunggu dulu. Jadi, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia boleh makan, minum, di siang Ramadan. Tapi, walaupun begitu, dia juga tentunya harus menjaga. Dalam artian gini, mentang-mentang dia dibolehkan, dia seenaknya di depan orang umum yang lagi berpuasa, dia makan. Tuh, dengar tuh. Tidak seperti itu. Yang masalahnya kan yang makan, kan, Nusat? Yaudah, kalau yang jualan, yang enggak. Yang jualan juga, Pak Selambe. Dalam perkara ini, dia harus membantu. Ya makanya kita sering ya lihat orang yang jualan itu, kalau siang hari, ditutup ya, Pak. Ditutup, ya. Kenapa? Untuk menghormati. Esku tak tutup, bukan nanti masuk lalar soalnya. Bukan itu. Ditutup kain, itu war dance. Jadi, dia tersembunyi, orang yang lagi menikmati itu, dan orang yang lagi lewat, kayak Bang Padil bilang tadi, itu enggak dia merasa terganggu. Terganggu dong, artinya gini, enggak jadikan ngiler dia misalnya. Ada musafir, kausan, kan bingung dia nyariin jual es. Wah, enggak. Makanya saya tuh sebenarnya terbuka supaya nampak. Terbuka untuk para musafir, bocah-bocah, ibu hamil, anak haib, dan lain sebagainya. Itu suruh. Dek, boleh. Ini di kota, di kampung mana ada itu. enggak ada ibu haib di kampung? Itu kan di rumah kan banyak rumah dia, air. Iya kan es cendol, enggak ada di rumahnya. Itu baru pun. Dari ke mayoritasnya aja. Ibu hamil berapa di masyarakat? Kalau ada ibu hamil nyidam, terus anaknya ngiler, ngecasnya, terus sapien mau ngelapinya. Apa pula sambil gigitulah. Ya, dalam perkara ini, tetap harus ada etikanya nih, Pak Selamat. Dalam jualan tadi. Ya kalau seperti, apa namanya, mau ngabuburit ya, waktu dekat-dekat, mau dekat berbuka puasa, sore hari itu memang banyak kita lihat. Wajar ya? Wajar. Wajar, misalkan. Atau gini, waktu Pak Selamat jualan itu, sambil nasihati. Kalau tahu, dia ini kan orang sehat. Kayak Bang Billy misalnya orang yang beli, di siang hari dia beli, kemudian, memang apa? Dia itu mau minum. Ustaz, dia dia nggak puasa. Berapa orang beli di tempat aku, tak ceramahin, Ustaz. Iya, iya. Adik cantik, adik. Kalau lebih cantik lagi, kalau pakai jilbab. Enggak, agar, 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 agar. Itu dia, itu. The best itu. Jualan sambil berdakwah. Artinya apa? Sambil berdakwah itu, dia menyampaikan ke alamun hikmah. Kemarin itu anak gadis siapa, kemarin beli. Tapi tak gitu-gitu. Anak gadis itu, ya? Padahal dia udah pakai jilbab, jadi adik, ini cantik kalau ada suatu. Dia beli, nak. Dia beli. Enggak, beli pun tak panggil-panggil. Tak sui, ini. Cuit, cuit. Ade, adik. Itu namanya. Cabar lah, Pak Salam. Yang jeng, kayak gitu. Itu marketing. Dagangnya kan, Satu. Ya, ini boner. Ini berarti, Satu. Oh, ini jilap, Satu. Orang memadam cari. Pahala puasanya masih ada, nggak itu? Insya Allah, Satu. Terjaga, ya? Terjaga. Tapi matanya tadi nggak terjaga. Nyut-nyutin itu gimana. Yang penting nih, ya? Ya, itu kan berdagang teknik memanggil. Memanggil. Laki-laki kenapa itu? Hah? Laki-laki? Laki-laki dia panggil juga. Tunggu. Tunggu. Mana ada ini? Cuman kayak mana? Cuma manggil laki-laki? Wey, nggak beli gue! Nah, jadi gitu deh. Masa, Mas? Katanya. Wah, Allah! Tuh, kok kulit gendut, mana kok puasa? Itu. Wey, sini, sini. Beli es, beli es. Tak kasih diskon. Nol persen. Bukan disuruh buka, kan? Enggak lah. Untuk buka puasa nanti. Tapi juga untuk buka puasa nanti. Sampai kalau nggak tajem, buka, buka, minum, balik lagi ke sini. Nggak apa-apa. Nanti juga. Berarti jualan nggak salah nih? Iya. Kalau untuk jualan, dalam perkara ini, itu dibolehkan. Silahkan. Tapi tetap, kita katakan tadi, ada etika. Ada adab. Kita menjaga. Karena di sana nggak semua orang itu yang dia tahan. Tahan dalam artian nggak tergoda dengan perkara ini. Dalam melihat. Mungkin ada orang-orang yang dia hatinya baru, apa namanya, baru terpanggil gitu ya. Panggil sama kuasa kayaknya. Bukan. Dia baru mau hijrah. Dia mau berubah. Dia baru mau mulai belajar berpuasa. Iya. Dan dia belum kuat imannya dalam perkara ini. Sehingga ya, mungkin saja dia terganggu. Dengan melihat. Tuh, terganggu. Minum. Minum lebih baik. Tanya, Sampehan terganggu nggak? Terganggu lah. Berarti iman dia masih cetek. Bukan, masih cetek. Kasian masyarakat lain. Sudah, ya kan. Coba, coba. Sampehan. Tergi, rolong gue aja. Kalau pas puasa-puasa, Nenek Nabel tak kasih. Tak kasih ini gratis. Minum es cedul siang-siang. Mau Sampehan? Buka. Mau dia. Nggak tergoda dia. Tersampain kenapa nggak? Tak tawar-tawari kok tergoda. Cuma ngeliat doang. Iya, nggak. Aku nggak ngarep duit Sampehan beli. Nggak ngarep aku. Lewat aja nggak ngarep aku. Kenapa kamu? Aku untuk mengikir ke masyarakat, by the way. Masalah. Eh, masyarakat aja nggak pernah. Maslahatnya. Maslahatnya besar. Mas mudoratnya itu. Itu lah. Oh, mudorot. Itu lah mudorot. Mudorot. Kita berlari. Jadi itulah. Tetap kita harus memperhatikan nih Pak. Selamat ya. Nggak usah. Jangan mentang-mentang boleh. Terus sesumbar langsung apa namanya. Aku udah agak sorean padahal mulai jualan. Akan di goda. Misalnya Pak 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 Padil lewat. Waduh ini teman nih. Seger, seger. Nggak usah nggak ada aku. Kayak gitu ya. Padahal aku agak sorean buka ini. Jam setengah 12 udah mulai buka aku. Itu nggak sore. Sama itu terbalik, saya bolong. Yuk. Kalau anak-anak kan udah mulai sore. Anak-anak pengen belajar. Mulai belajar. Dengan semangat mencari receki loh, Zat. Iya betul juga. Kan dipatok sama lele. Iya. Itu dari segi Pak Selamatnya. Untuk Bang Padil juga nggak boleh. Kalau semena-mena langsung melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Betul. Iya jangan langsung dibalik-balikkan gitu gerobaknya. Tapi buat masalah Pak Ustadz. Iya satu sisi dia salah. Tapi caranya itu yang menyikapi yang salah itu juga nggak. Sama dia nggak bisa. Baik-baik Pak Ustadz. Gerobakku sampai ganti. Kelang aku koyak sampai ganti. Kelanggan pergi. Sampai nggak. Tapi mau paksa aku pulang nanti pakai sarung ini. Soalnya aku koyak soalnya. Jadi tetap Bang Padil dalam hal ini ada kesalahan. Dan Pak Selamat juga ingat tuh. Batasan rambu-rambunya. Iya Allah Ustadz. Jadi kan pelajaran hargai dan juga tentunya bantu. Saudara-saudara kita yang mau dia mendapatkan pahala yang komplit. Dalam berkuasanya. Gara-gara itu dia nanti tergoda. Kemudian dia diam-diam dia beli minum dia di belakang. Iya Ustadz. Nanggung Ustadz. Nanggung-nanggung. Tampaknya ini saya lihat. Amin. Oke-oke, coba bicarakan dulu. Tahanlah. Ini harus sampe yang gerobakku siapa yang ganti. Iya harus sampe yang ganti. Sanaku robek ini. Honornya nggak cukup untuk jahit ini. Saya sendiri ngapain itu. Lompat-lompat tadi. Iya lah. Namanya. Yaudah lah kita bawa jahitnya dulu yuk. Bebal lagi. Kita perbaiki becaknya tadi apa naik gerobaknya tadi. Bagi besok bisa jualan. Tapi ingat Pak Selamat ya. Jualannya jangan terlalu cepat. Cepiga Pak Selamat. Kalau suring apa? Mulai jam empat. Bahan dasar. Udah besok kita lama-lamain lah. Abis juhur lah. Apalagi itu es itu godaannya lebih besar daripada makan tadi. Soalnya kalau apa Satz. Lama-lamanya takutnya cair esnya Satz. Makanya takut cepat-cepat jualannya Satz. Gitu. Ya biar nggak cair esnya. Biasanya cepat cair lagi dia. Oke lah ya. Ya udah maaf-maaf dulu lah. Ya udah maaf loh Satz. Ya sama itu Bang Padil. Malas-malas. Tadi sempat. Malas lah kok. Sempat tadi adu fisik tuh ya. Terima kasih posok ya. Ya. Mari Pak Ambil. Lihat ya. Ini biar agaknya ya situ ya. Stop. Malah gak sih. Yalah ya. Ini kita belum selesai tadi. Ceritanya. Tadi Bismagrib ya. Ceritanya. Bismagrib. Bismagrib tadi. Ya ya ya. Kita selesai. Nunggu sini dulu bosat ya. Ikut yuk. Ya nanti anak jaga ini dulu. Menenangkan diri dulu ya. Ya susah ya. Pertanyaannya. Tanahku sobek ini sangat ganti nih. Iya kalau Pak. Pak Samet sepatunya. Oh iya sepatu. Itu yang tahu dia. Oke berорон. Iya. Pertanyaannya dulu. Sampai с